Intro Sederalon kabar duka menyelimuti rakyat Aceh Hari ini 10 tahun lalu, tanggal 3 Juni 2010 yang kala itu jatuh pada hari Kamis menjadi hari terakhir kebersamaan Dr. Tengku Muhammad Hasan di Tiro dengan rakyat Aceh Deklarator Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang juga tokoh kunci perdamaian Aceh ini meninggal dunia setelah 12 hari menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Jainal Abidin, Banda Aceh Ketua tim dokter yang menangani perawatan Hasan Tiro di RSUZA Dr. Andalas SPOG mengatakan Wali negara Aceh itu meninggal dunia setelah drop jantung akibat komplikasi penyakit yang dideritanya terutama infeksi saluran pernafasan lan paru-paru Hasan Tiro meninggal dunia di tengah kebersamaannya dengan keluarga dekat dan mantan petinggi GAM seperti Malik Mahmud dan Zaini Abdullah Saat meninggal beliau tampak tersenyum yang bisa dimaknai sebagai satu pertanda baik bagi almarhum kata Dr. Andalas kala itu Kabar meninggalnya Tengku Hasan Tiro ini disiarkan oleh harian Serambi Indonesia pada Jumat 4 Juni 2010 dengan judul besar Hasan Tiro wafat dan judul kecil dikebumikan berdampingan dengan Tengku Cik Ditiro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!